Intro Ma, gimana nih Ma? Udah siang nih Ma? Jadi berangkat gak? Ya jadi, tapi anak-anak kemana? Ya gak tau kemana mereka Ah ini, lama-lama sekalian Kalian yang pada kemana sih? Ini bu biasa, bangunin dapak susah bener Ampun dapak, kita kan ini mau pergi nih Udah janjian jam 11, jadi apa enggak? Eh jadi bu, jadi Eh iya bu, si Hasan temen aku dia katanya mau ikut juga ke panti bu Terus, jadi kita bisa gak bu mampir ke rumah dia dulu, jemput dia? Jemput? Iya Sekarang aja udah jam 10 Iya bu, kan Oh iya kan juga dari rumah kita ke rumahnya si Hasan itu kan jaraknya 48 km Terus dari rumah Hasan ke panti 36 km Terus, bapak kan biasanya kalau bawa mobil kan 60 km per jam Lama, bikin ngantuk Emang bisa tidur Nah terus sekarang gimana? Kita jemput Hasan dulu? Atau langsung ke panti nih? Wah enaknya sih, kalau aku bu, mendingan tidur bu Halo sahabat edukasi, bagaimana menurut kalian? Semisal ayah yang tadi itu, kalau dia pergi ke rumahnya temannya dulu Apakah ayah bisa hadir di panti asuhan itu tepat waktu? Saya juga tidak tahu, oleh karena itu mari kita coba hitung ya Tapi ini luar biasa ya Kalau kita lihat dari gambar ini Kita lihat di situ Rumah ayah ke panti asuhan Kemudian rumah ayah ke tempatnya Pak Deni Ini semuanya ini membentuk segitiga Saya berpikir ini dia tinggal di mana sampai jalannya bisa seluruh itu ya Kok bisa membentuk segitiga siku-siku? Ini dia hidup di dunia mana ya rumah ayah ini ya? Ya tapi itu dia matematika Matematika itu memang bisa membuat sesuatu menjadi lurus Oleh karena itu kita bisa melihat jarak dari ayah ke rumah temannya Atau dari ayah ke rumah panti asuhan Ataupun dari rumah temannya ke panti asuhan Semuanya bisa kita hitung dengan menggunakan rumus Pitagoras Seperti yang kita ketahui Bahwa rumus Pitagoras itu berlaku pada segitiga siku-siku Jadi pada segitiga siku-siku berlaku Kuadrat sisi terpanjang adalah sama dengan jumlah kuadrat sisi penyikunya Ada segitiga di mana sisi miringnya itu C Dan sisi siku-sikunya itu adalah A dan B Maka C kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat Atau C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah dengan B kuadrat Hal yang sama bisa kita lakukan untuk mencari sisi B Di mana B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi dengan A kuadrat Atau B sama dengan akar dari C kuadrat dikurangi dengan A kuadrat Hal yang sama juga bisa kita lakukan pada sisi A Di mana sisi A itu A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi dengan B kuadrat Atau A sama dengan akar dari C kuadrat dikurangi dengan B kuadrat Nah sekarang kita akan membantu bapak tadi ya Dia ingin ke pantiasuhan tapi dia bingung Kalau dia samampir dulu ke rumah temannya apakah dia tepat waktu Nah kita lihat Ayah dan keluarga akan memiliki janji untuk tiba di pantiasuhan itu pada pukul 11 siang 11 malam pantiasuhan sudah tutup jadi pasti 11 siang ini Kemudian pukul 10 teman ayahnya itu meminta untuk ke rumahnya terlebih dahulu Nah jarak rumah ayah ke rumah temannya adalah 48 km Wah temannya ini tinggal di luar kota kayaknya nih Sedangkan jarak rumah teman ayahnya ke pantiasuhan adalah 36 km Nah jika ayah mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam Apakah jika ayah pergi ke rumah temannya terlebih dahulu Ayah akan terlambat sampai ke pantias atau tidak Nah disini akan kita hitung Kita lihat sketsanya Setelah kita perhatikan sketsa ternyata permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan teorema Pitagoras Yaitu menentukan jarak dari rumah ayah langsung ke pantiasuhan Disitu kita lihat 48 kg 36 kg itu adalah sisi dari penyiku Kemudian kita lihat jarak pantiasuhan itu bisa kita dapatkan dengan Akar dari 48 kuadrat ditambah dengan 36 kuadrat Sama dengan akar dari 2304 ditambah dengan 1296 Sama dengan akar dari 3600 sama dengan 60 km Nah waktu yang ditempuh ke pantiasuhan Jika langsung dari rumah ayah Maka waktu sama dengan jarak dibagi dengan kecepatan Jaraknya adalah 60 km Kecepatannya adalah 60 km per jam 60 km dibagi dengan 60 km per jam Sama dengan 1 jam Jadi kalau ayah berangkat dari rumah pukul 10 Dengan waktu yang ditempuh 60 menit Maka ayah akan tiba pukul 11 siang di pantiasuhan Ayah akan tiba tepat waktu Nah jarak dari rumah ayah jika harus ke rumah temannya terlebih dahulu Kita lihat ya Kalau ke rumah temannya lebih dahulu berarti 48 ditambah dengan 36 Sama dengan 84 km Nah waktu yang ditempuh ke pantiasuhan Jika ayah harus ke rumah temannya terlebih dahulu adalah Jarak dibagi dengan kecepatan Sama dengan 48 tambah 36 Dibagi dengan 60 Sama dengan 84 km Dibagi dengan 60 km per jam Sama dengan 7 per 5 jam Atau 7 per 5 dikali dengan 60 menit Sama dengan 84 menit Artinya kalau dia berangkat dari rumah pukul 10 Dengan lama waktu 84 menit di perjalanan Maka dia akan tiba di pantiasuhan Pada pukul 11 lebih 24 menit Atau ayah akan terlambat datang selama 24 menit Itu pun kalau dia di rumah temannya tidak nongkrong-nongkrong dulu Nah itulah dia sahabat edukasi Dari belajar matematika ini kita belajar Agar kita menjadi orang yang mantul Manfaat betul Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!